Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita bikin konten yang sedikit berbeda nih. Saya akan ngajak ngobrol seorang teman, yaitu Bapak Himawan Mursalim. Selamat siang. Beliau ini sering sekali ikut workshop Info Fotografi nih. Terakhir, kita baru balik dari Bali ya. Motret kegiatan Melasti ya Pak ya. Nah, ternyata Pak Himawan ini penggemar fotografi yang sangat serius sekali. Ya, terutama kalau kita lihat koleksinya. Maka itu menarik sekali kalau kita bisa dengerin pengalaman dan insight dari Pak Him ini ya. Seperti yang sering dipanggil itu Pak Him aja ya, simpelnya ya. Jadi gimana Pak Him ini tentang pengalaman memotretnya nih? Kapan mulai memotret dan sebenarnya mengapa suka fotografi dan kegiatan saat ini? Ya, ceritanya cukup panjang. Tapi ini mungkin saya, kronologisnya saya mulai belajar fotografi itu, mengenal fotografi itu sudah sejak saya belum lulus SMA. Itu tepatnya tahun 1975 ya. Dimana ada, kita belajar ex school, extra curriculair lah ya. Tapi itu juga peminatnya suka rela. Ada satu guru, sebenarnya itu guru itu guru ilmu pasti. Tapi dia menawarkan untuk mengajarkan fotografi untuk yang berminat. Jadi kita datang lah. Itu pada saat itu di Bandung, kita kumpul di daerah gedung sate. Tapi penekanannya adalah, ya zaman dulu tentunya zaman analog ya. Jadi penekanannya pakai black and white. saya ingat sekali, kalau Anda sudah nanti menguasai black and white, itu nanti color itu sudah otomatis. Jadi kita, nah itu mulainya. Nah, kemudian, ya saya memakai kamera pertama saya adalah dari ayah saya. Ya, itu adalah, saya masih ingat, Canon QL17. Sekarang, kelihatannya juga masih ada yang jual nih. Nah, itu sejak, sejak belajar dasar-dasarnya, mulailah saya, misalnya ada kegiatan di sekolah, misalnya ada yang ulang tahun, nah saya udah coba-coba praktekan. Nah, Nah, kemudian demikian pula pada saat mulai kuliah, ya kalau ada kegiatan-kegiatan dari kampus dan apa saja ya, saya bisa. Jadi alasan untuk memotret, gitu. Nah, memang teman-teman saya juga banyak yang seperti itu, tapi kebanyakan itu on-off. Jadi ada kebisbukan lain, berkeluarga, dan sebagainya. Akhirnya berhenti. Nah, dan jarang main lagi. Apa yang bikin Pak Him itu konsisten menyenangi fotografi? Sebenarnya saya dari awal itu, senang aja gitu. Saya melihat fotografer tuh, kok keren banget gitu. Apalagi udah pakai flash gitu ya. Nah, jadi itu, nah terus kemudian begitu saya mulai memotret kan, istilahnya kalau analog itu kan hasilnya kan kita gak bisa langsung tahu. Itu udah beda banget dengan sekarang. Jadi kita tuh istilahnya mencatat eksposurnya, kecepatannya, lalu kita lihat ini hasilnya bagaimana, trial and error gitu ya. Nah, lama-lama begitu udah dapet, ya puas gitu. Nah, jadi... Untuk pekerjaan sekarang ini, yang kegiatan sehariannya, ada hubungannya sama fotografi atau enggak deh? Tidak ada hubungan langsung gitu. Tapi kalau dicari-cari ada. Saya selama ini udah cukup lama bekerja di grup metropolitan, bidang properti. Ya, memang tentu kan ada acara-acara misalnya, ada launching, ada pameran dan sebagainya, pasti ada kegiatan. Belum juga seminar dan sebagainya. Ya, ya pun saya, ya walaupun ada timnya, ya saya juga tetap akan motret, kalau saya pas bukan yang bertugas ya. Ya, jadi demikian juga di organisasi, organisasi pengembang, di mana saya cukup, saya aktif, dari dulu ya, kalau ada kegiatan-kegiatan dan sering juga ada keluar daerah atau keluar negeri, ya saya dokumentasikan ya. Sebetulnya untuk saya sendiri, karena udah ada timnya. Tapi akhirnya, ya itu yang paling, yang akhirnya dipakai gitu. Karena urut, dari mulai berangkat sampai pulang. Itu saja. Untuk dokumentasi. Oke. Dan juga mungkin sambil hobi, sambil passion ya, untuk semangat untuk motretnya ini. Nah, kalau saya lihat di sekilas di sini nih, di meja ini teman-teman bisa lihat juga, ada berbagai merek kamera nih. Nah, kita langsung bahas nih ya, salah satunya, yang saya lihat dominan ini, ada tiga kamera di sini ya, yaitu Laika dengan beberapa lensanya. yang tempat malah ya. Jadi, gimana Pak? Kenapa Bapak suka sama Laika ini? Gitu loh. Ya kan? Kamera Laika ini. Apa yang Bapak paling sukai dari Laika? Dan tipe mana yang menurut Bapak itu berkesan ya? Sebelum memakai atau mengenal Laika, saya memakai, dan sekarang juga masih memakai beberapa merek lain ya. Jadi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pertama saya pakai Canon. Nah, kemudian itu saya, akhirnya begitu saya sudah punya penghasilan, saya beli sendiri, saya beli Canon lagi, dan juga Minolta. Minolta itu saya sempat cukup banyak pakai. Saya juga ingat Minolta itu dulu di Indonesia, biasa-biasa saja, tapi di Eropa itu terkenal. Dan salah satu yang saya tahu, Bapak Habibie itu pemakai Minolta. Dan beliau juga dulu, ya kenal lama di Jerman, dan juga sering pameran itu pakai Minolta semua. Nah, jadi sampai sekarang pun saya masih pakai, yang tipe terakhir, yang analog itu Dinax 7, sebelum menjadi Dinax 7D. Nah, 7D itu adalah cikal bakal dari Sony seri A. Alpha, sama di Alpha. Alpha. Alpha 7, kalau nggak salah. Kemudian menjadi Alpha 700, Alpha 900. Ya, 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 logi-nya canggih berarti. jadi pada saat itu lensa-lensa itu terbukti, jadi Sony, dulu kan kita tahunya Canon, Nikon, ya, yang besar, ya. Kalau nggak Canon, Nikon, gitu. Nah, sekarang Sony itu masuk ke 3 besar. Tapi itu istilahnya udah, dapat, bukan curi langkah lah, udah maju duluan, karena mengakusisi divisi optik dari Minolta, yang dimana memang, jadi terbukti bahwa memang, lensa-lensa Minolta itu, unggul, ya, bagus, ya. Dan itu juga ternyata ada, ada tipe-tipe analog, namanya Leica Minolta CL, Leica Minolta CL, ya. Jadi itu pakai lensa-lensa Minolta, tapi bisa dipakai M-Aunt, ya. Jadi ada versi dari Leica-nya sendiri, tapi persis sama kembarannya Minolta CL. Jadi itu sekarang juga cukup populer, sih. Sejak analog ini naik lagi, yang tadi dianggap sudah mati, gitu, hidup lagi, resurrection, ya. Nah, yang tipe CL ini cukup dicari. Dan yang unik adalah justru karena dia beberang dua merek. Kalau yang Laika dijual lebih mahal dalam keadaan second, tapi yang Laika Minolta CL itu lebih unik kelihatannya. Nah, begitu. Jadi saya day-to-day itu, nah belakangan saya sering pakai Nikon. Ini sebelum Laika ya. Nikon itu untuk acara dokumentasi dan sebagainya. Dan saya cukup, sampai sekarang masih. Kenapa tuh? Apa yang Bapak rasakan dari Nikon? Saya lihat ya. Saya tepulah pakai dua. Pakai Minolta, terus kemudian pakai Canon juga. Nah, yang Nikon ini saya lihat ya lebih-lebih, terutama untuk outdoor ya. Dan saya sering juga di luar liputan-liputan acara event, saya suka istilahnya landscape atau cityscape. Nah, ini kok kayaknya saya lebih serk gitu. Apa lebih tajam atau gimana ya dibandingin yang lain gitu. Walaupun bukan tajam atau kait, itu istilahnya memang itu karakternya. Jadi, nah akhirnya saya coba yang digital. Pertama, terakhir yang analog yang saya masih pakai itu F80. Itu sudah otomatis semua. Dan bentuknya sudah sama dengan yang digital, yang awal-awal. Nah, kemudian yang pertama saya pakai D90. Dan D90 itu saya sempat beli lagi. Karena kayaknya sayang kalau yang satu sudah habis-habisan dipakai, harus punya sadangannya. Karena, nah kemudian sekarang terakhir saya, akhirnya dari D90 menjadi serinya itu jadi ribuan kan. Saya pernah pakai 7000, terus kemudian 7200. Nah, dan itu saya masih juga masih pakai sama sekarang. Dan itu APC ya. Nah, jadi bicara Nikon dulu nih. Nah, dan terakhir D7200 itu dengan D500 sama-sama APC. D500 itu dianggap pengganti dari D300. Nah, jadi itu cukup legendaris dan sekarang sudah stop. Tapi masih enak gitu. D500 itu kembaran dengan D5. Saya pernah pakai D3 juga. Tapi habis itu, nah, pada saat saya keluar D4, saya tidak beli, tapi saya beli yang tipe DF. Oh, DF. Ini yang pertama kali yang model retro. Dengan sensor yang sama dengan D4. D4, ya, 16 Mbps. Ya, cuman ya ada mungkin autofocus-nya beda ya. D4 itu lebih cepat. Nah, gitu. Dan ini sekalian, ini bisa memakai lensa-lensa yang lama. Yang AIS ya. Ini karena dia ada handle untuk diafarmanya gitu. Ya, ini lensa manual AIS 50-1Watt. I see. Itu perjalanan dengan Nikon ya? Nikon. Nah, dan sampai sekarang. Nah, terakhir masuk mirrorless. Ya. Saya pakai Z6 ya. Yang Mark 1 ya. Yang pertama. Sekarang sudah mau keluar Mark 3 katanya. Tapi saya sudah cukup kuas lah. Jadi andalan saya D7200, D500 sama Z6. Dan sekali-sekali pakai ini. Karena ini memang cukup besar ya. Tapi kalau saya ingin pakai Nikon-Nikon lama, ya saya pakai ini gitu. Ya, itu Nikon sampai sekarang. Nah, kemudian Sony juga saya pakai. Terakhir sekarang Alpha 7 R3. Karena buat saya megapikselnya itu sudah cukup lah. Cukup besar. Sedangkan yang lebih ke R4, R5 itu sudah terlalu besar untuk yang full frame ya. Nah, itu jadi. Nah, Sony itu yang saya satu. Dan lensa-lensa G Master saya punya beberapa. Cukup lengkap. Cukup lengkap dari yang zoom sampai yang fix. Dan saya juga, ya dia, jadi begini. Tiap brand ini, mereka punya karakter sendiri. Jadi, makanya memang repot. Kalau dulu, zaman analog. Kalau kita bosan misalnya, kita dulu ada Kodak, ada Fuji, ada Konika, Sakura, ada Akva ya. Itu karakternya beda. Jadi kita tinggal ganti filmnya. Kalau udah ke Kodak terus, udah tahu karakternya begitu, bosan mau ganti yang lain. Tapi sekarang, zaman digital itu nggak bisa begitu. Kalau kita bosan misalnya, kita lamar pakai satu brand. Bukan bosan ya, istilahnya. Tapi pengen yang lain gitu. Yang lain, ya kita harus ganti brand lain. Iya. Bedanya sekarang. Iya, iya. Kalau dulu tinggal ganti film. Sekarang ganti kamera ke seluruh. Iya, itu, itu, itu. Kalau ini nyimpal sedikit, kalau misalnya bilang keuntungan atau kerugian, pakai analog. Iya, iya, iya. Jadi, pasti digital itu jauh lah. Segala-galanya jauh, lebih baik gitu loh. Tapi ada hal-hal tertentu yang sifatnya emosional lah ya. Prosesnya dan lain. Dan hasilnya juga seperti, kenapa ya sekarang istilahnya, banyak orang yang senang, yang retro-retro ya. Sehingga, nah itu bicara Fujifilm ya. Dia kan bikin simulasi, karena dia dari dulu punya macam, saya pernah pakai juga untuk slide. Slide-nya tuh banyak macam, punya nama semua, karakternya beda-beda. Ya kodak juga begitu. Tapi sempat banyak langsung diskontinue ya. Nah, ini dijadikan simulasi. Simulasi, nah itu kan meniru film. Nah, kenapa gitu. Ya tentunya film itu punya keunggulan juga, dari segi hasilnya ya. Kalau soal Laika-nya itu gimana Pak? Nah, mengenai Laika sendiri ya. Saya ini cerita, saya kenal, jadi penasaran sama Laika, pada saat Koenche ini menjadi ambasador. Pada saat itu kan, saya lihat konten. Jadi penasaran, saya udah tahu Laika itu, tapi saya pikir itu, waduh ini harus masuk ke, ke isilahnya chapter lain. Jadi yang lain itu, di satu chapter, yang ini chapter yang lain. Nah, tentunya kan, ibaratnya, karena saya juga penggemar otomotif ya, kita biasa pakai mobil Jepang gitu. Terus kita mau pakai mobil Amerika, eh, mobil Eropa gitu. Ya tentunya kan, banyak yang berbeda kan. Banyak gitu. Nah, tapi akhirnya, saya coba, dengan, saya pikir sih, main kamera, saya tidak mau, beralih ya. Karena apalagi sekarang kan, saya juga paralel, memakai beberapa merek. Ini udah bicara, terutama digital. Analog itu, sekali-sekali masih jalan. Jadi paralel ya. Tapi kita bicara digital dulu. Nah, saya gak mau ganti merek. Jadi repot dengan lensa-lensanya lagi, dan sebagainya. Jadi saya belilah Leica, saya yang pertama adalah Leica Q. Leica Q. Yang versi P, yang tanpa logo. QP. Nah, QP. Ya, itu memang ada pembaikan di, apa, di shutter-nya. Ya, jadi, dan yang penting juga, tidak ada logonya. Tidak ada logonya, jadi kita juga terlalu menyolok lah. Minimalis. Nah, jadi diskret ya. Ya, diskret. Jadi, disitulah saya, saya mulai mengenal Leica. Q itu kan memang, lensanya fix, dan tidak bisa diganti-ganti, tapi katanya sudah yang satu, yang the best, yang dipilih, karena ini tidak bisa diganti-ganti. Nah, jadi kalau kita mau men-zoom, ya kita pakai crop, ya, walaupun itu tentunya beda dengan beda lah. Ya. Nah, kemudian akhirnya mulai masuk ke komunitas, ya, 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 online atau offline, ya, akhirnya saya mencoba, tipe Leica M. Nah, karena disitulah itu istilahnya Leica itu berasal, ya, dari M3 yang dipakai, yang sering foto-foto yang menang Pulitzer, yang dari para Vietnam, dan sebagainya, ya. Ya, itu diingat orang, gambarnya Muhammad Ali, ya, ada yang Vietnam itu karena anak kecil, yang di belakangnya ada bom, ya, lagi lari, ya, anak kecil, udah nggak pakai pakaian, lari aja, ada bom di belakang. Nah, itu, terus film-film, James Bond juga di film-film awalnya itu, pakai Leica M3, ya, ya, jadi itu yang saya, nah, jadi, kalau mau masuk ke Leica, cobalah M, gitu, kata teman-teman, kalau Q itu, ya, sudah kompromi, akhirnya saya mulailah, saya beli M10, saya beli second aja, nah, lensanya saya pakai Void Lander, ya, nah, jadi itu ekonomis lah, lensanya kita beli baru, nah, di situ, mulailah, jadi kita kembali lagi ke, pakai istilahnya, Q Finder yang manual, ya, yang dan itu istilahnya kan, dia Range Finder, nah, kita mesti, memang mata harus bagus lah, ya, jadi, nah, itu, tapi prosesnya memang repot, ya, apalagi udah biasa, enak, langsung jadi, gitu, jadi, tapi ya, punya kesan tersendiri, dan hasilnya, kalau pas tajam, dan fokus, ya, ada kepuasan tersendiri lah, ya, kita yang bikin, jadi, istilahnya, proses, proses kita tuh, lebih besar, prosesnya besar, dibangin yang dilakukan oleh elektronik, yang sebetulnya, ini kan kamera, kamera, kamera digital itu kan, saya dulu istilahkannya, ya, ini komputer yang ada lensanya, bentuknya seperti kamera, tapi itu komputer yang ada lensanya, nah, kalau yang analog itu kan, dimana kita terlibat dalam proses, ya, kepuasannya beda, ya, tapi, tapi sekarang ya, istilahnya kita tidak memasalkan mana-mana yang lebih baik, ya, jadi, jadi kita untuk praktikalnya, ya, kita pakai digital saja, ya, kita teknologi, kita pakai, gitu. Terus lensa-lensa Laika-nya gimana, yang berkesan, ada gak lensa, lensa M? Ya, lensa M yang saya, yang saya sukai, ya, ini, ya, tentunya, kalau 50, Laika itu, yang terkenal yang lensa 50, ya, lensa fix, ya, nah, ini ada Sumi Lux, Sumi Lux itu, istilah Laika untuk yang, F-nya 1.4, ya, ya, saya juga ada, ada Subicron juga yang 28, nah, dan juga ini ada lensa yang agak unik nih, yang retractable, ini 50 ya, ya, bisa, bisa lebih ringkas gitu, tapi, cuman ini udah Pepsi baru, jadi remake, ya, nah, ini lensa ini saya pakai di M10R, ya, mana M10-nya, ya, ini lensa lensa ini, dan di M6, saya juga masih punya yang analog, M6, ya, jadi ini, 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 L Marit, ya, 28, F-nya 28, jadi, nah, kalau bicara lensanya, nah, ini juga, oke, ini yang, ini yang tadi yang 50 ya, yang Sumi Crown, nah, yang ini, ini yang paling sering saya pakai, kenapa, Pak? 35 itu buat saya, kalau kita keluar dengan satu lensa, itu mengenai ukurannya, mengenai ini ya, wide-nya, kalau keluar dengan satu lensa, buat saya paling cocok 50, ya, jadi bisa, ya, terwakili lah, apa yang saya foto, street terutama, dan juga, macam-macam lah ya, cityscape bisa, pemandangan juga masih bisa, F-nya juga, besar, nah, ini saya pakai di M10, dan di, SL. Bukannya 35, Pak? Yang 35, maksudnya 35 yang, Bapak keluar, yang paling mewakili lah ya? Ya, kalau 50 itu, ya, itu istilahnya lebih ke portrait lah, portrait dan street juga, ya, tapi kalau ditanya tadi, QNC, yang 35 ini yang paling lebih sering saya pakai, 1,4 juga asik juga ya? dan, ya, ini istilahnya floating element sih, katanya lebih, lebih baik, dibanding yang non-floating element, oke, nah, FLE, nah, nah, itu saya juga pakai di SL, ya, di SL, ini SL2S, SL2S, ya, tentunya juga, dia punya, eh, lensa-lensa sendiri, ya, lensa-lensa SL, saya combine yang, eh, ada yang dari Laika sendiri, ada juga dari Sigma, oke, karena dia L-Mount Alliance, L-Mount, ya, bisa di, explore, jadi, wah, Bapak, Pak Him ini punya Laika itu dari film, kemudian yang M, dan juga yang, SL, dan Q, jadi sebenarnya punya semua tipenya sih, kalau, tipe-tipe kayak gini, memang, masing-masing punya beda-beda ya Pak, betul, contohnya SL ya, ini SL2, dan SL2S, ya, SL1, memang, ketinggalan ya, karena itu sudah, 6-7 tahun ya, jadi, sudah hampir 10 tahun, nah, kemudian, ini sekarang kan sudah keluar SL3 ya, ya, baru keluar SL3, tapi kalau bicara, itu saya belum coba, tapi kemarin sudah, QNC sudah coba, ya, jadi, SL1 itu, dia punya karakter sendiri, jadi saya masih pertahankan, sempat saya jual, tapi akhirnya saya cari lagi, gitu, saya, saya suka, saya jual untuk beli yang SL2 ya, dengan tentunya speknya jauh di atasnya, tapi, dalam perjalanan, itu betul, betul, itu betul, sepenuhnya benar, ya, tapi hasilnya itu, kok, istilahnya buat saya, itu mirip yang, mirip hasil dari Lumix, ataupun, ataupun, kamera modern yang sekarang, kamera modern yang, Japanese brand yang lain, gitu ya, nah, SL1 itu, lain, gitu, akhirnya, nyesel juga, gitu, jadi, jadi saya cari lagi, untung masih dapat yang, yang seperti baru, jadi saya maintain dua, nah, dua-duanya bisa saya pakai lensa SL, yang khusus SL, yang autofocus, dan sigma, dan juga tentunya dengan kombinasi, lensa-lensa M, gitu, itu serunya, itu. sebagai informasi nih, salah satu kamera buat syuting ini, SL Pak, Laika SL, memang benar, kalau di segi, misalnya ISO tingginya, dia lebih banyak noise, cuman, dia punya karakter, seperti film Pak, jadi, kalau film kan memang, ISO, kalau kita pakai ASA yang, 400, 1.600, pasti ada grain, jadi SL itu, menyerupai, lebih film, makanya benar, kalau digital kan, terlalu clean, terlalu rajang, jadi SL itu, dan warnanya itu agak sedikit, film look, agak hijau-jauh dikit, jadi benar sih, jadi, kalau misalnya ada yang tipe baru, ya pasti di atas kertas, ya speknya lebih baik ya, jadi mungkin tipe lamanya, ya istilahnya, jangan langsung dijual, idealnya begitu ya, nanti dibandingin dulu, gitu, betul-betul, nah, sebenarnya sudah cukup banyak, yang dibahas, tapi saya ingin, tanya tentang tadi, Pak Him kan ada singgung tentang, membeli dan menjualnya, gitu ya, dan di, komunitas info fotografi, pemirsa info fotografi, saya yakin sekali tuh, juga senang beli, jual, jual beli, nah, Pak Him sendiri ada, tips gak buat, atau ada filosofi, dalam diri Pak Him sendiri, oh ini layak beli, ini gak layak beli, kira-kira, biasanya, apa yang Pak Him paling, bisa kasih saran lah, gitu loh, untuk misalnya, begini, sarannya, kalau, apa yang dibeli, apa yang tidak dibeli, ya mungkin, tadi sebagian terjawab ya, jadi artinya, tipe, tipe yang paling baru, itu, pasti, lebih, lebih, dia, spesifikasinya, pasti, lebih, lebih bagus lah, karena itu kan, eranya, lebih baru ya, teknologi, berkembang terus, terutama digital, ya, perlu gak, ngegas gitu, ya, sensor lah, prosesor lah, kalau lensa sih, mungkin, lebih lama ya, optik itu kan, memang akan, akan, berkembang juga, tapi, kembali lagi, kalau saya hasilnya, hasilnya yang serak sama, sama kita tuh, yang mana gitu, gak, gak mesti yang paling baru, ya, jadi, dicoba benar-benar dulu, kalau mau di, trade in, atau dipermajakan, belum, belum tentu yang, lensa atau kamera baru itu, paling cocok, atau paling, disukai ya, setiap orang kan beda-beda, tapi, memang benar sih, mesti lihat dulu hasilnya, kalau bisa, dicobain dulu ya Pak, Pak Him, tadi udah cerita nih, waktu menjual SL itu, agak nyesal, tapi, pernah gak, menyesal, saat, beli yang baru gitu, ya, jadi, waktu beli baru, kamera yang baru, terus kemudian, ada perasaan, ternyata, coba-coba, ada perasaan menyesalnya, ada, pernah gak kejadian seperti ini? Pernah, dalam artian, nyatanya yang, yang baru itu, bukannya, kurang ya, tapi, akhirnya, buat saya, bedanya gak signifikan, gitu, dibandingin dengan, kita kan menjualkan, harganya, pasti turun, ya kan, nah, kita beli harga baru, kan selisihnya lumayan tuh, nah, itu gak, gak, gak se, relevan dengan perbedaannya, gitu, ya, hasilnya ya, sekali lagi ya, tapi kalau proses sih, pasti, autofocus lebih cepat, dan sebagainya, ya, proses pasti, tapi, ujungnya, kan, kita motret, gak bukan, motret sport, gitu ya, saya jarang lah, motret sport, atau balapan, tuh jarang, gitu, jadi kan, kita gak perlu, kecepatan itu, makanya, saya sekarang gak terlalu tergoda, dengan speed, dengan sebagainya, jadi istilahnya, apalagi megapiksel ya, megapiksel itu buat saya, sekali lagi, yang tadi saya udah pernah singgung, yang Sony Alpha itu, kenapa saya stick di, 7R3, ya, itu, buat saya tuh, 42 megapiksel, itu sudah cukup, itu pun, itu pun, karena saya hobi saja, saya bukan komersil ya, jadi, kalau mau 50 megapiksel, ya medium format, itu saja, karena, ya itu sesuai dengan, dengan besar sensornya, nah, bicara medium format, ya saya juga masih pakai, yang analog, dan ada juga yang ini, ini mirip oleh Flex, tapi dibikin oleh Minolta, saya juga beli di Jepang, di Ebay, masih mulus, nah ini, jadi, ini dulu Minolta bikin, itu untuk, ya isinya, menyaing, bukan menyaingi oleh Flex ya, tapi, isilahnya yang murah lah, oleh Flex yang murah, tapi, lensa-lensa Minolta, tapi jumlahnya sudah baik, ya. Saya lihat build quality-nya juga, bagus ini, kelihatan sarko-kos, seperti itu ya, ya, jadi, dan sekarang, yang roleh Flex itu juga, sering di, akhirnya pasangannya tinggi lagi, tapi, kalau ditanya, rata-rata orang dipajang aja, karena senang lihat modelnya, saya juga ada foto, nanti mungkin, saya memfoto roleh Flex itu, dengan kamera ini, ini juga medium format, medium format, cukup compact ya, hasil black, digital sekarang, dan seri X1D1 ini, saya, suka sekali modelnya, modelnya, keren industri ya, modelnya itu, ya, ya, itu saya ya, ada yang tipe baru, malah modelnya sama, tapi warnanya hitam, tapi kerenan ini, nah, kalau hasil, kurang lebih sama lah, cuman yang, yang X2D, itu 100 megapiksel, ya, dan, dan itu menangnya itu, tentunya di autofocus, karena di sini, kelemahannya autofocusnya, lambat, ya, kalau, di Fuji, saya pakai GFX 50 S2, nah, itu katanya sensornya sama, cuman tentunya, processionnya, dan lain-lainnya itu, algoritmanya dari, hasil batu beda, jadi hasilnya beda sekali, gitu, cuman desain, lebih, ya, ya, demikian pula, ini mungkin, ya, ini, ini mungkin ya, saya, saya bawa, ini, ya, ini saya belinya juga belakangan, dulu saya pakai FM2, FM2 itu lebih kecil, dan lebih baru dari ini, tapi F3 ini, saya juga, terkesan modelnya, dan ini ada ceritanya, jadi ini, desainnya oleh, Gio Gyaro, yang biasa, desainer mobil sport, Ferrari, dan sebagainya, ya, tapi memang, Gio Gyaro, itu juga, mendesain mesin kopi, dan juga, macam-macam ya, dan ini, signaturenya, garis merah ini, yang akhirnya, diteruskan di, tipe-tipe Nikon, yang berada, itu adalah ini yang pertama, sejarahnya, ya, ini memang, keren kayak, sportnya, yang terutama bagian atas ini, ya, ini memang, ya, kesannya jadul banget, ini bisa dicabut, jadi nanti, dia bisa, bisa dilihat, bisa, oke, menarik, nah, jadi mungkin, yang teman-teman, yang nonton ini, pemirsa infofotografi, mungkin akan, akan merasa, kebingungan nih, mau mulai dari mana nih, mau pakai kamera, yang mana nih, kalau, Pak Him, misalnya, bisa menyarankan, kepada teman-teman, mungkin yang, jauh lebih muda, misalnya, baru mau masuk ya, karena di infofotografi, dari statistiknya, yang 20-30 itu banyak banget, yang baru mau mencari kamera pertamanya, Pak Him punya, pesan dan tips gak, untuk mereka, kera-kera, beli kamera apa, yang harganya berapa, mungkin, dan speknya tertentu, bisa kasih tipsnya, apakah perlu langsung ke Laika, atau analog, masuk dari mana gitu, enaknya gitu, ya kalau memang, benar-benar mulai ya, tapi jangan mulai, dari yang paling entry level, dari sekarang, paling murah, jangan, terlalu simpel, ambil, misalnya, misalnya, ada golongan, istilahnya pemula, itu ada empat tingkat, empat level ya, ambil, ini kita, saya bicara Canon, atau Nikon, atau Fujifilm, atau Sony ya, tapi Canon itu, yang paling banyak, apalagi, istilahnya, tingkatannya, tapi jangan ambil yang, dari kelompok, dari empat kelompok, yang termasuk entry level, ambil yang tengah, atau yang paling atas, karena, jadi supaya, nanti kita pakainya lebih, dengan berkembangnya, pengetahuan kita tuh, dia masih ngikutin, tapi sekarang, yang entry level itu, memang, dibandingin 10 tahun yang lalu, itu sudah, sudah jauh lebih canggih, ya, tapi tetap, jangan ambil yang paling rendah lah, jadi, pasti ada yang dikorbankan kan, karena, yang produsen itu juga, agak bodoh lah, dia akan mengarahkan, ke yang lebih tinggi, jadi, ambil yang, tingkat, tengah, dari entry level, yang paling tinggi, ya, nah, jadi, kalau lensa kit itu, gak apa-apa, tapi, nanti usahakan diupgrade, dengan lensa fix, gitu ya, jadi, nah, bicara APS-C, tidak, no problem, tidak, tidak harus selalu, full frame, ya, jadi itu, memang APS-C itu, kelebihannya depth of field, dan juga, di ISO, ISO tinggi, ya, tapi sekarang, teknologi itu sudah, sudah, ini, sudah, jauh, ya, jadi, artinya, tidak perlu memaksakan, masuk ke langsung, ke full frame, jadi, APS-C, ada keuntungannya, kalau kita punya lensa 50, kan, bisa jangkauannya lebih panjang, kalau kita mau cari yang 50, cari yang 23, gitu, begitu, lebih kecil, lebih terjangkau, untuk memulai, ya, jadi itu dulu mungkin, nah, terus, kalau mengenai brand, dulu istilahnya, yang paling, yang sering diarahkan, untuk yang user friendly, itu Canon, ya, 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 Canon itu, ya, seperti, ya, seperti mobil Toyota lah, semuanya, dari truk ada, dari mobil sport ada, jadi, tapi terkenal di entry level, ya, tapi sekarang menu-menunya, dengan berkembangannya teknologi, menu-menunya juga, udah lebih rumit, gitu, rame, beda dengan Leica, Leica justru selalu, mencoba, meminimalisasi, meminimalisasi menu, gitu, nah, yang rumit, ini Sony, karena rumit, gitu, karena dia kan juga, termasuk kamera hybrid, pertingin video, jadi menunya juga, ada menu video, kan rame banget lah, ya, kalau sekarang sih, sebenarnya, ya, video, mungkin tergantung juga, jadi, ada yang, semua brand bisa, video, selain steel, ya, tapi, nanti style kita kemana, gitu, kalau kita jarang bikin konten, kita lebih baik, yang lebih, tipe, cari tipe yang lebih ke arah, steel, videonya, ya, pasti juga, seadanya lah, soalnya, memang ada yang nanya juga, bahwa, ada gak kamera yang, gak ada videonya, karena kan, mungkin bisa jadi lebih murah, cuman, saya merasa, gak juga sih, karena sekarang, kamera apapun, yang murah sampai mahal, semuanya udah bisa video, kalaupun kita, tidak mau yang, videonya, supaya gak rumit, itu malah harganya, jadi luar biasa Pak, misalnya, Leica M, ya, Leica M, gak bisa video, cuman harganya, tidak murah juga, jadi gak apa-apa, ada video di, ya, kecuali ini DF ini, ini gak bisa, gak bisa video, jadi orang bisa fokus, fotonya gitu, ya, jadi, tapi, penerbus dari DF itu kan, ZF ya, yang full frame, itu bisa video, jadi mahal juga, mahal, mahal, dan agak sedikit murah, oke, thank you Pak Him, sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol, di info fotografi, mudah-mudahan, apa yang di sharing, dari Pak Him ini, dari pengalamannya, dari, tips-tipsnya, itu bisa membantu nih, teman-teman, terutama teman-teman yang, baru mulai, maupun yang, mungkin lagi mau cari, yang seperti Pak Him bilang nih, the next chapter, ya, oke, thank you banget, dan sampai jumpa lagi, di kesempatan yang lain, oke, bye,